Intro Pagi! Selamat datang lagi! Selamat datang lagi di Happy Happy Warrior Pagi! Yes, yes, yes! Aku pengen ketemu sama orang yang lucu-lucu hari ini ya. Ya biar gak bete, gak bete banget pagi-pagi yang lucu-lucu udah hadirkan ya. Ya tapi cewe dong. Cantik? Ya yang cantik, yang tinggi, model gitu ada gak ya? Ini ada gak? Lu mau yang lucu mau yang cantik, yang model yang tinggi yang mana? Harus satu. Ini boleh ada ada. Ini beneran loh. Cantik, tinggi, model, lucu lagi. Wow! Mau satu, mau satu atau mau dua? Kalau bisa dua, kalau sanggup dua, kalau mampu kenapa gak dua? Wow! Dua-duanya cantik, dua-duanya model, dua-duanya tinggi. Dua-duanya yang cantik, kalau mampu kenapa enggak? Dua! Ayo lah, ayo lah. Langsung aja nih, ini dia. Yang lucu, cantik, model, tinggi. Tinggi? Ya. Bener? Ya. Dua? Ya, ini dia! Ayo! Gue gak enak, jadi gak enak. Ini ekspektasinya dia gede banget. Ekspektasi lu ketinggian, A. Akspektasi lu ketinggian. Ini mbak, ini enggak kok, enggak. Ini bener, ini sesuai tadi. Lucu. Lucu. Tinggi. Ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Lagian minta tinggi-tinggi, kita aja kayak sepantaran. Iya. Hahaha. Lu, lu, lu. Lu, lu. Lu, lu. Lu, lu. Lu, lu. Lu juga gak tinggi-tinggi banget. Aduh. Yaudah lah, apa adanya aja ya. Ini maaf ini. Adanya nasi uduk. Bu, ya. Ini adik kakak. Ini adik kakak ya? Iya. Viral ini. Ini adik kakak bener. Iya. Rafatar sama Cipung. Ah. Ini adik kakak bener. Iya adik kakak. Jangan-jangan ini adik kakaknya ngaku-ngaku buat konten kali. Iya. Tapi kok gak mirip mukanya? Nah emang ini. Dia soalnya anak gak kepengen. Iya. Tapi emang si Arafa sama si Halda ini mereka suka benci tapi rindu. Nih, liat nih. Suka benci tapi rindu. Misalnya nih sepatu, dia naro kan. Tapi naronya udah gak tau dimana, besokannya dicariin kan. Sepatu yang ini mana? Gak tau. Padahal dia yang pake. Lu, lu yang kamu nyari kak. Dia kalo naro tuh gak tau dimana masalahnya. Ya lu juga gak tau naro gue dimana kan. Aku tuh sama adik aku di luar konten. Kayak adik kakak biasa ya. Kayak suka berantem gitu-gitu. Terus juga suka beda-beda pendapat. Juga kadang-kadang mood-moodan gitu. Kayak suka gak ngomong juga. Suka gitu. Kalau gak ada dia sih aku kayak jadi sendiri gitu-gitu. Terus dia masuk ke pergaulan temen-temen aku. Jadi temennya dia. Dan dia tuh rata-rata temennya temen aku juga. Weh. Tapi kalian tuh sebetulnya berapa bersaudara? Tiga. Tiga. Kalian nomor? Nomor dua, nomor tiga. Nomor dua. Akrab dari dulu? Dari kecil? Nah aku tuh akrabnya sama abang aku. Yang lu gak. Yang lu gak. Dia pergi-pergini sama abang. Nah aku ditinggal sendiri. Tapi ya gue denger gosip ya mereka baru akrab ini demi konten yang ditok-tok. Jadi banyakan joget bareng baru akrab. Gini lu. Karena iya kan? Iya. Ya kalau gak ada konten lu gak akan akrab kan? Enggak gue kayak yaudah kayak. Enggak tapi emang gak bakalan akrab kak. Gak bakalan akrab? Ya Ampi. Alda kenapa lu ngomong gak bakalan akrab kenapa? Enggak karena emang. Beda circle. Gara-gara ginian aja. Gara-gara syuting ini. Jadi gara-gara konten gitu-gitu. Jadi lu mau gak mau. Karena kan dapet duit ya. Bagi dua gak? Bagi dua? Enggak. Bararnya per bulan gitu. Gua gaji UMR. Oh lu gaji dia? Jadi gak ada bagi dua? Enggak. Jangan. Untung di dia tau. Kenapa emang? Orang lebih gede lu aplapnya berapa. Kayaknya dari sini kayak gitu aja. Iya dia. Tapi lu udah bisa mau beli mobil kan? Bisa. Wibli mobil. Tapi liat kayak gitu. Eh beneran? Iya. Sampai bisa beli mobil? Bisa tapi. Dia aja mau pake NPWP sekarang. Yuuu. Eh kaya banget. Kak Jan kayak gitu kak. Iya kan lu pengen udah ditawar. Eh ntar gua keliatan kayak udah gede. Kayak banget ya? Ya iya berarti lu udah kaya banget sama lu sekarang. Wah. Enggak tau enggak. Eh tapi lucu lu kalau berdua kalau chatting gimana? Kalo misalnya WA. Eh. Suka WA gitu gak sih? Suka ngobrol gak? Suka nge-share palingan kayak. Oh share tiktok. Share tiktok. Kayak. Kok gak lucu sih? Kan gini. Apaan sih kata dia? Dia kita kadang-kadang beda selera humor gitu. Tapi kadang-kadang suka maksain. Dia lucu coba nonton ulang. Kadang-kadang kalau gak lucu tuh gue suruh nonton dia ulang. Kayak. Enggak ini harus lucu videonya gitu. Mungkin belum ngerti di ulang-ulang lagi. Kayak. Kalau belum lucu ya lu harus nonton ulang gitu. Iya iya iya. Tapi ini beda umurnya berapa sih sebetulnya? Tujuh. Tujuh? Cukup jauh sama kak Aester. Kaliannya beda. Iya makanya dia anak kakak pengen. Udah tujuh tahun kakaknya. Coba, coba gue liat dong kalau lu chatting berdua gimana? WA di kakak gimana WA di kakak? Apaan ya? Eh berdua katanya bikin grup ya berdua ya? Iya. Grup WA. Masa berdua? Grup WA. Ada grup keluarga tapi. Ini ada cowok nih kalau alim. Ini cowok. Halda. Dia cuman gini doang. Ada pameran mobil tau gitu. Ayo kapan? Misalnya dia mau beli mobil. Dia mau beli mobil harganya berapa? Berapa? 500 juta. Wee. Eh. Eh. Iya beneran gak? Dia bilang gini. Patungan kak. Yaudah kan kata gue yaudah gue tambahin. Lu berapa dak? Gua 50, lu 4,5. Lu gimana sih lu? Ini namanya gua yang baik. Ntar eh lu ke rumah gue dong berdua mau gak? Pernah. Ya lagi. Dia belum sih Halda. Lu belum ke rumah. Lu belum ke rumah Sultan lu. Bagaimana sih lu mau? Lu mau beli matah. Halda beneran. Eh Halda tuh nyucinya bersih juga loh. Iya bukan. Bukan nyari TKW. Bukan nyari TKW. Gomong-ngomong. Lu berdua tuh pas momen pertama kliknya tuh pas kapan? Kliknya pas kapan ya? Pas konten sih. Jadi waktu itu aku suruh dia jadi ibu-ibu. Terus dia nangis. Eh yang pertama itu bukan jadi ibu-ibu tau. Jadi apaan ya? Oh nge-review. Jadi aku tuh nge-review dia kayak. Nih guys jadi kita mau nge-review adik aku gitu. Terus akhirnya. Adik di-review. Iya gak apa-apa. Buat lumayan buat AdSense. Itu awalnya gitu. Review adik. Iya. Terus abis itu yaudah lama-lama deket tuh kita ngobrol-ngobrol nyamuk. Sebelumnya enggak. Enggak, enggak. Karena sih kita beda ini. Gak pernah chattingan juga. Jadi kalau chattingan tuh lewat abang. Terus abang ngambil ke dia gitu. Di rumah ketemu kan? Ketemu. Tapi cuman kayak tidur atau enggak. Pagi-pagi. Kita padahal ke satu kasur ya kak. Iya. Satu kamar satu kasur. Iya gak pernah ngobrol kita. Enggak. Kayak yaudah gimana. Emang gak pernah kayak gitu. Ya enggak kalau saudara satu kasur satu kamar. Masa gak ngobrol sama sekali. Ngobrol palingan remote TV mana gitu. Nangin remote. Gak yang gimana-gimana. Ini lu bener-bener lucu ya. Maksudnya. Nah gua bingung dah. Emang keluarga kayak gimana sih. Emang keluarga harus ngobrol mulu ya. Emang harus ngegosip lagi. Ya kalau udah satu kasur gitu masa gak ngobrol. Nah kan ngobrolnya sama temen. Maksudnya kan satu ke satu. Misalnya nih umurnya berapa sama umur berapa. Beda udah berapa. Oh karena lu beda usia kali ya. Kalian pernah berantem gak? Berantem kagak pernah ya gitu ya. Buka lu kamu. Balikan berantem gara-gara dia abis pake misalnya barang. Iya pake barang. Gak tau di kemanain gitu. Eh pake baju sih bukan barang. Iya baju kan barang. Iya pakean. Pakean. Barang kan. Iya barang. Ini kenapa jadi ngerebutin barang. Ini kan pertanyaannya bukan ngerebutin barang. Tapi. Eh yaudah kata tapi lu juga banyak yang ngedukung netizen. Coba komentar netizen mengenai mereka berdua. Nih. Nih. Adek kakak sama-sama kocak. Ya cuma Arafa dan Halda. Makin ngefans sama kalian berdua. Terus semangat bikin kontennya. Kalo bisa durasinya dipanjangin tuh. Tuh. Kalo durasinya dipanjangin. Editornya jadinya pusing ya. Sering-sering kak bikin konten sama Halda. Biar liat Halda terus di konten. Berarti Halda yang ditunggu. Halda berarti lu. Ah lu numpang ngetop lu sama si Halda lu. Super entrance gue dia emang. Asing banget deh Halda sama Arafa gayanya. Katanya gitu tuh. Karena Halda lu tuh terkenal Arafa. Liat. Iya. Tapi kalian bener sih Halda jadi terkenal lu ya. Iya. Eh jangan digituin tau. Nanti dia congkak. Iya gue kalanya gede ntar. Ntar gue makininian. Apa gue selucu itu ya. Ya. Eh halda tuh Arafa duluan. Pas Arafa ikutan lomba lucu-lucuan ya. Senap komedi gitu. Lu dukung atau malu punya kakak. Ngapain sih dia memperlakukan diri gitu. Kadang-kadang kayak gini. Soalnya suka dibilang gini. Arafa kecil gitu loh. Suka digitu-gituin. Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya sih kayak gue dipanggilnya Arafa kecil. Oh Arafa kecil. Iya. Bangga atau malu? Bangga sih. Karena kan karena lu bayar SPP gue gak nunggak. Tapi lu suka nunggak, suka nunggak dulu. Nunggak tiga bulan gak boleh UTS. Oh iya gak boleh UTS gara-gara belum bayar SPP. Yang bayarin sih Arafa. Iya. Makanya lu sekolahnya negeri. Ngobrol kayak gini karena ada kalian doang. Enggak. Karena ada kontrak kan ya dari sini. Diwajibkan ngobrol. Oke. Tapi kalian saling tau satu dengan yang lain. Hah? Ya maksudnya saling curhat juga. Punya aib-aibnya tuh gue pegang kunci lu nih. Enggak tapi lu emang ada aib pak. Lu kemarin yang gue putus lu cerita kan. Tapi kan emang putus kan? Iya. Enggak lu sendiri yang ngomong lu putus. Enggak lu sendiri yang ngomong. Enggak. Tapi mantan gue kata dia gini. Kak kalo mantan lu mau sama gue, sama gue aja kak. Enggak lu. Iya sih Kak. Soalnya pacar gue. Soalnya pacarnya dia seumuran gue. Enggak gak seumuran. Tapi seumuran. Tapi lebih muda. Lebih muda. Ronong ya lu ya. Iya tapi lu suka kan. Enggak tapi kan seumuran sama gue. Enggak. 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 Tapi ada kiriman nih. Mantan lu kirim sesuatu katanya mohon maaf. Anjay. Diterima gak nih kiriman mantannya. Tapi sebentar sebelum itu yang putusin siapa lu atau dia? Oke. Ya dia lah dia juga sadar akhirnya kayak gitu doang. Hahaha. Tapi emang bener. Tapi emang bener. Iya bener ya? Bener. Dia diputusin. Iya dia yang diputusin. Terus dia yang nyamperin. Hahaha. Dia dibocorin lagi. Emang nih mulutnya nih. Lu padahal lu nyamperin ke rumahnya dia kan. Eh tapi mulut lu jangan lemes ya. Udah putus lu dia yang nyamperin. Iya. Nah mungkin ini balasannya. Jadi. Coba. Kapa abis suruh berenang. Gue disuruh. Eh maksudnya lu suruh berenang. Berenang ke lautan untuk melupakan dia dan menyelam hati yang baru. Hahaha. Gak tau. Emang lu suka diving? Suka ah. Dari kapa? Soalnya anak A pernah Rafa ajakin juga tuh. Iya iya dari kapa? Eh eh gue suka diving lah. Boong. Sumpah. Eh gue di labuan baju diving mulu. Oh iya iya. Coba coba pake pake pake. Gak ah gak mau pake ini. Pake kacamatennya aja. Tapi lu. Gak. Gak bisa nafas. Tapi bener gak? Arafah. Untuk healing kita kalo diving asik kan? Asik iya iya. Ajak-ajak dong ah kalo. Bentar gue tenang. Pembiayaan dari gue semua lu. Oh bener. Kalo anak gue. Mau pesawat. Mau kapal. Ya akhirnya udah halutnya. Iya iya iya. Bagus banget ya. Gigi tau gak lu banyak janji Gigi gak tau baru. Hahaha. Coba coba pake pake pake. Iya sumpah ini kalo pake ini gak bisa nafas gitu loh. Iya tau. Kan ntar lempeng ya di mata. Iya. Iya tapi nanti jadi. Lagi itu kan nafasnya kan kalo. Itu kan pake mulut kalo kita diving. Iya pake mulut. Makanya kalo dicoba gak di air tuh kayak gak enak gitu loh jadi. Gak apa-apa. Ah. Gak bisa nafas gitu ah. Sejak apa sih lu suka diving? Jadikan waktu itu gue kayak patah hati kan. Patah hati lagi? Healing dulu. Sering banget. Hobi atau takdir sih lu patah hati dulu. Tapi emang lu suka banget tau kan patah hati. Iya soalnya gue kalo pacaran gak terlalu lama gitu loh. Introspeksi deh lu. Iya kata gue. Gue kira kan gini ya. Bukan introspeksi. Mandi kembang deh lu. Lalu akhirnya patah hati akhirnya suka diving. Terus. Ya udah gue jadi nyalurin hobi aja dah. Jadi gue kayak bodo amat lah sama cowok. Nah kalo si Arafah kan suka diving. Abis ini gue mau nanya si Alda nih. Si Alda suka apa nih? Nah sesaat lagi ajar kemana-mana tetap di FBMP. Ada apa dengan Bapak? Gak tau itu. Siapa siap mau? Itu siapa siap ya Din? Lu bertiga bersaudara. Iya. Ada ibu bapak kan. Ada. Manggilnya apa? Ayah ibu. Ayah ibu. Ayah kerja apa? Itu tadi kayak si apa namanya? Kayak service gitu loh. Kita ini Wirenta PS. Wirenta PS. Ayah Wirenta PS. Udah lama? Udah lama banget. Udah lama banget dari Arafah kecil. Dari lu SD ya? Renta PS game-game gitu. Oke udah jalan. Udah. Tapi katanya terdengar juga katanya yang menanggung beban keluarga itu justru Arafah. Sebenernya enggak sih. Enggak nanggung-nanggung banget. Enggak nanggung-nanggung banget. Karena ayah juga masih kerja kan. Terus kayak masih lumayan gitu loh. Enggak yang gak kerja banget. Penghasil mah masih ada ya? Iya. Soalnya apa? Adik aku masih suka minta. Jadi aku kasih duit ke adik aku. Dia mintanya sama ayah aku juga. Jangan kurang ajar lah. Enggak gue. Kalau ke mama teteh lupa bau duit. Nah tapi kan tadi pernah ngomong juga katanya SPP sempet nunggak. Itu beneran. Sebenernya itu SPP siapa yang bayarin sih? Enggak. Sebenernya tuh bapak gue kadang-kadang males bayar SPP gitu. Males? Iya. Kayak gue juga males sih mintainnya. Karena ayah tuh kayak ngomong. Ntar ntar ayah ntar 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 ntar. Pas ngambil rapot bayarnya. Oh gitu. Makanya sampe Arafah yang bayarin. Nah aku tuh gak tau kayaknya gue kayak. Emang gue pernah bayarin SPP lu ya? Iya kadang-kadang. Kadang-kadang. Sampai lupa dia aja. Eh ini video call ibu dong ibu. Ibu. Ibu lagi ngapain ibu? Ibu lagi ngapain. Dia lagi ini isoman. Abis haji. Abis haji. Iya. Mereka berdua. Sendiri doang dia. Ayah gak ikut ayah? Agak. Arafah yang pergiin juga ya hajinya. Gimana ceritanya bisa sampe menghaji kan emang? Jadi waktu itu kan lagi ngobrol sama Saabdel. Kan disini di anak sekolah. Terus kayak. Pah ibu udah haji gitu. Terus kayak Arafah bilang. Belom cing. Kenapa emang? Hajiin pah. Tahun ini ada gitu. Haji yang apa ya? Yang langsung. Yang dadakan. Yang dadakan iya. Terus abis itu keburu nanti udah gak ada. Kaca cing Abdel gitu. Ntar kalo gak ada lu nyesel. Duit ada. Terus kayak. Uang punya. Semua punya. Tapi orang tua lu udah gak ada. Siapa yang lu mau berangkatin gitu kan. Terus abis itu. Ya udah kata Arafah. Ya juga ya. Terus kayak. Orang tua lu tuh gak minta apa-apa. Aku dari lu gitu. Dia kayaknya. Diberangkatin aja udah seneng banget pah. Bener. Seneng banget. Seneng banget ya. Jadi tuh Pak Abdel tuh kayak. Sosok ayah gitu. Jadi misalnya nih. Arafah belum lulus-lulus nih A. Kayak. Fah. Lulus. Orang tua lu tuh seneng banget kalo lu lulus gitu. Suatu kebanggaan tersendiri. Ketika ngeliat anaknya tuh pake toga gitu-gitu. Akhirnya Arafah lulus. Terus kemarin juga kayak. Haji kayak. Dia tuh gak butuh apa-apa tau pak gitu. Lu kasih mobil seharga berapapun juga. Dia bodo amat itu mobilnya gini-gini. Tapi kalo lu berangkatin Haji Pak. Insya Allah. Pahalanya tuh ngalir gitu. Dan betul. Lu lega banget bahagia banget. Iya gue seneng banget gitu loh A. Sampai akhirnya kayak. Terus ibu tuh kayak meluk. Kayak meluk kayak. Makasih ya anak aku. Gak pernah minta padahal. Gak pernah. Ya itu dari pagi. Kan dia keberangkatannya hari ini misalnya. Dari pagi sampe dia mau berangkat tuh. Dia kayak nangis terus gitu A. Kayak. Makasih ya anak aku gitu. Kayak. Ibu gak tau lagi gitu. Mau ngebalesnya kayak gimana. Ya Allah. Ih berkahpa. Iya kayak. Ibu gak tau kalo gak ada Arafah gitu. Ibu masih bisa berangkat Haji atau enggak gitu-gitu A. Ya. Kayak dipeluk tuh kayak sedih banget. Dipeluknya arat gitu A. Dan gak pernah kepikiran bisa seperti itu kan. Kayak. Arafah gak tau gitu dulu waktu kecil kayak. Kayaknya Haji sesuatu hal yang berat gitu buat kita. Kayak buat. Misalnya. Kan. Kayak rumah kan juga di kampung kan dulu kan. Jadi kayak. Kayaknya gak mungkin dah Haji. Dan orang-orang yang Haji tuh orang-orang yang. Sukses-sukses semua A. Rata-rata. Dipikirannya Arafah. Iya di kampung Arafah tuh. Orang-orang yang Haji tuh orang-orang yang kaya banget gitu. Ternyata ketika diniatin. Ada aja jalannya kan. Iya ternyata ada aja. Terus ibu kayak. Berdoa mulu. Kayak makasih, makasih gitu. Kenapa gak Ayah juga? Hah? Karena. Karena Ayah gak mau ya kan. Gak sih Kak. Gak tau karena emang kemarin tuh emang lagi Ibu aja gitu A. Berarti orang-orang ngomong katanya gak terlalu deket sama Ayah. Bener atau enggak? Enggak. Ya deket kita orang Ayah aja ini masih sering ke rumah. Masih sering ke rumah maksudnya? Jadi kan aku sama Halda beda rumah. Iya. Jadi kayak aku tinggalnya sama Halda doang berdua. Soalnya rumah itu bakalan kayak kita ngonten disitu. Iya ngonten buat rumahnya. Rumah produksi lah istilahnya. Jadi lu berpisah sama orang tua. Iya tapi tuh pisahnya tuh deket gitu loh. Masih ada satu lingkungan. Beda bangunan aja. Iya kayak misalnya Arafah tuh yang di depannya. Nah Ayah tuh di belakangnya gitu. Makanya tersebar tuh kan katanya makanya lu lurusin. Katanya gak terlalu deket sama Ayahnya. Akhirnya Arafah jadi tulang punggung keluarga. Lah kakak lu? Abang suka ngikut Arafah. Terus dia rental PS Arafah juga dia yang gituin. Iya iya. Jadi berita-berita seperti itu tuh sebetulnya keluarga lu baik-baik aja. Baik-baik aja bang. Iya ternyata bang. Cuman emang karena lucu kali ya. Maksudnya dia kan nyeplos banget gitu ngomongnya. Nah jadi kayak ya tulang punggung kayak gak punggung-punggung banget gitu. Sebenarnya tuh Ayah tuh dan keluarga kita tuh kayak alhamdulillahnya gitu dari dulu gak pernah ngutang gitu loh. Gak pernah kayak. Kayak kurang bat gitu. Sampai kurang bat. Gak berlangsak lah istilahnya. Iya sampe kayak digedor-gedor tuh kayak kita gak pernah gitu bener-bener. Mau makan apa ada. Punya kendaraan ada gitu. Tapi alhamdulillah menjadi lumayan naik karena Arafah dapat rezeki. Nah iya. Tapi gue ngeliat sih lainnya Arafah loh. Kan kita sukanya ngeliatnya kan dia ketawa-ketawa, nyeplos-nyeplos. Ternyata dibalik itu semua Arafah tuh hatinya sebenarnya baik banget. Dia tuh bisa serius maksudnya. Bisa serius dia tahu kewajiban dia sebagai anak bagaimana untuk bisa memuliakan orang tuanya. Iya gitu. Tapi memang buat Arafah juga rezekinya tuh ada. Terus kalau kayak tulang punggung sebenarnya Arafah mau bilangin kayaknya gak tulang punggung banget. Soalnya orang tua Arafah juga gak pernah minta apa-apa gitu. Terus kayak ibu kayak pernah bilang kayak udah gak usah buat kamu aja gitu. Ibu mah gak usah dikasih juga gak apa-apa gitu-gitu. Boro-boro minta dikasih aja. Iya kayak gak usahlah udah buat anak aja gitu. Ibu juga dulu juga gak ngasih apa-apa juga gitu. Itu gak ngasih kayak fasilitas belajar juga biasa gitu-gituloh. Jadi kayak kita kemauan anak sendiri aja buat ngasih orang tua gitu. Iya, iya, iya. Kalau Arafah kan udah nih. Nih Halda nih pelit dia sama orang tua. Nah lu gak boleh gitu. Kalau gak baru gue mau ngomong. Nah parah Halda. Lu gak boleh pelit tuh Halda. Pelit gimana lu? Enggak karena kebiasaan dikasih jadi. Nih dia nih. Jadinya gue kalau ngasih ayah kayak yaudah ayah punya duit ini. Halda tuh ada singkatannya. Halda. Apaan? Halal karena doa orang tua. Nah lu harus tau lu bisa kasih itu ke orang tua lu. Gaya lu, gaya lu. Tapi kan gue ngeliatnya lu ketawa-ketawa sama dua. Ntar gue mau kasih tantangan buat lu berdua nih. Kan kalau gue liat lu kan keliatannya tuh cerah ceriamu. Tapi ini lebih in deep ya, lebih dalam ya. Antara Arapos sama Halda. Oh di talk. Di talk. Nah di talk. Tapi tanpa talk. Tanpa talk. Kan kalian katanya jarang ngobrol. Nah. Tapi kadang-kadang komunikasi itu tidak hanya melalui ucapan. Di salat mata. Di salat mata. Tatapan mata. Gue minta lu berdua pegangan tangan. Tata tatapan. Iya. Kita dengerin sebuah lagu. Iya. Dengar isi lagu tersebut. Lagu apaan? Ya karena. Ada orang kalau dengerin lagu ini berdua nih sama orang terdekatnya dia. Bisa ibu anak, bisa sahabat, bisa pacaran, bisa pernikahan yang udah 30 tahun 50 tahun. Kalau dengerin lagu ini berdua di resapi saling tatapan-tatapan. Nanti keluar ekspresinya. Tanpa suara apapun. Tanpa suara. Coba liat-liatan dulu. Ini bener ya. Jadi siap. Ayo. Kayaknya dia lucu. Coba pegangan. Apaan kita pegangan bagaimana? Bebas. Bebas. Oke. Siap ya. Dengerin liriknya ya. Oke. Silakan. Dan! Nahasya! Dengarin liriknya ya. Nopeeru. Terima kasih. 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 Ya suka ya. Terima kasih. 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 Coba mainnya kurang jauh lu mah, lo ga suka, oke kalo dia ga suka gue mau ngasih sesuatu Ada lagi, si Halda suka, tariak gue aja ngambil lah, ayo ngambilnya dari mana Tariak tunggu, tunggu Halda tunggu, 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 tunggu Happy birthday, happy birthday, eh ngapun gue uang tahunnya, lah sekarang, hari ini Dia pura-pura ga tau, eh gue baru pertama kali tau dirayain di TV Eh males banget, lo terhari banget kan? Udah terhari ya? Ay Allah gue jadi malu Coba lo pengen apa harapannya? Orang-orang jadi tau gue nambah tua Ya kalo lo tua yang itu bangsa Jangan ditiup ya Kenapa emang? Jangan Yaudah lu tiup Nah Pernah ga? Hah? Dirayain di itu loh di TV loh Eh ini kenapa sih jangan kayak gini? Gue jadi males Soalnya dia ga pernah dirayain di keluarga Sama sekali? Iya ga pernah Pernah, tapi ga pernah ya? Pernah pak Eh, mau aduh apa lu dari kakak lu? Biasanya? Apanya? Atau Arafah udah nyiapin? Mobil boleh sih Udah nyiapin belum pak? Belom Engga dia, dia ga pernah ngasih kado Waktu itu gue ngasih kado Milih kado Terus dapetnya Beras 5 kilo Beras 5 kilo Iya gue Arafah ga juga? Engga Yaudah kalo kakak lu nasi tumpang lu nasi bok Nanti ada disini Nasi tumpang Nasi tumpang Ada ucapan ga buat adeknya? Selamat cetak tahun ya Alda Terimakasih kakak Terimakasih kakak Terimakasih kakak Eh ini gue rasanya gue pengen masukin IG gue nih di ucapin di TV kayak gini Hahaha Ya kan lu potong ya Ntar lu potong, lu edit, lu taruh di IG lu ya Ini dilayain di TV Terimakasih Lu sambutan lu Terimakasih Buat petinggi trans tujuh, makasih Buat orang-orang trans tujuh, terimakasih Eh sumpah ini pertama kali di ucapin ulang tahun sama trans tujuh doang ini Hehehe Hehehe Terimakasih A. Irpan, A. Raffi, makasih A. Ir Pan, makasih A. Raffi, makasih A an K. K.. K.. Makasih Pak Ali, Pak Ali Pak Ali kenapa ya Pak Ali, Pak Ali langsung sabi Ya helemaal Makasihan Ya kameramen makasih Mana sih kameranya mana ya Doain saya Oh yang mana Doain saya semoga beli mobil yang 500 juta Hehehe MoAdd.ya makasih ya Makasih Eh jadi awkward gini dong Yuh, ulang tahun. Gara-gara lu ulang tahun, iklannya tambah banyak. Wow! Koriur bagi, happy birthday Haldar. Gila, ulang tahun. Aja dia gitu lah, gue jadi mau balik nih. Tadi gue nanya Fi, emang yang dirayain cuma abang doang? Iya, karena temennya banyak. Kalau mereka berdua katanya percuma, udah masak, gak ada yang dateng. Tapi ini kan ulang tahunnya Haldar. Kalau tiga sifatnya baiknya Haldar yang pengen dirawat terus sama tiga sifatnya Haldar yang pengen lu ubah apa? Kalau lu punya keinginan sebagai kakak. Sifat baiknya, kayaknya gak ada yang perlu dirubah ya? Asik. Oh so? Kejayaan diri banget. Kalau perlu dirubah itu satu males doang. Males apa sih? Males bikin konten, terus kayak... Terus kayak tidurnya lama lelet, kayak dia lelet banget. Kalau disuruh-suruh tuh kayak harusnya tuh bisa sekarang, tapi dia kayak... Bentar. Jadi males lelet dia? Lelet. Kedua? Terus kayak bocahnya tuh kayak emosian. Ke kanak-kanakan. Iya ke kanak-kanakan emosian. Emosi stabil. Iya, nih dia gak... Dia nih jawabannya salah. Tapi dia ngotot bener. Eh tapi kan kadang-kadang gue bener kan. Pakai teorinya dia gitu. Padahal itu salah. Harus diterima. Iya harus diterima. Iya, kayak emosian. Ketiga. Tapi udah-udah itu doang. Terus kalau bagusnya dia tuh baik. Terus gak pernah gak ada sifat iri dengking sama orang. Positif gitu ya. Positif vibe. Terus iya ngeliat orang tuh kayak ini jahat nih orang. Tapi dia kayak ngeliat dari sisi yang berbeda gitu. Asik. Punya pandangan. Iya misalnya nih gue kesel sama temen gue gini. Kayak gue kesel banget. Jangan kayak gitu kak. Tapi kan temen lu pernah kayak begini. Gitu. Jadi kayak gue seneng banget ngeliat. Orangnya skut-skut banget lo ya. Ya makanya dia gak punya musuh. Karena lu seimbangkan ketika dia kesel. Enggak gitu. Iya. Tapi jadi dia yang dimusuhin. Aduh. Makasih ya. Aduh. Aduh makasih ya. Adik kakak dengan hubungan spesial. Hebat. Dengan cara mereka ya Fiya. Gue bisa gak ya kayak gitu sama adik gue. Kayaknya gak bisa nih. Bisa bisa. Yuk bisa yuk. Asal pake konten bisa kalau lu. Jangan lupa nonton kita terus. Dari hari Senin sampai hari Jumat jam setengah 9 pagi. Jadi Transunju FYP. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.